kan masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu gak sah iya itu gimana tuh sebenernya karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya dan ternyata PSKC bisa kebut itu itu adalah pelatih Jepang, Hajime Moriasu dia bilang yang akan lolos ke pihak dunia menemani Jepang adalah Indonesia itu pujian apa cyber juga itu ya dan dengan adanya Martin Paez, Martin Paez ini gue pikir Emil Audiro mau atau enggak gak penting lah ini baru sikap nih gak terlalu penting lah dia mau syukur gak mau ya udah karena gini mas biasanya kita kalau juda internasional ini kita biasanya sibuk cari lawan tanding buat uji coba lawannya Timor Leste atau Bangladesh kan beda kita ada jadwalnya sendiri nih iya tuh makanya kita harus beradaptasi ya sebenernya betul harus beradaptasi lah karena kan yang bisa diatur PSKC ya kompetisi lokal sih ya ya katanya libur lebih dulu ketimbang jidai internasional iya 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 jadi pemain yang berkari di Liga 1 kan bisa kumpul lebih dulu kan ketimbang pemain yang di Liga lain ini mas kita ngatur Liga-Liga lain lah ya gak bisa kan pasti gak bisa lah di Amerika ada operatornya di.. di misalnya Belanda juga beda lagi gitu ya beda lagi kan pasti udah jadi jadwalnya iya tapi kan yang paling penting mereka terjaga kondisinya di klubnya masing-masing secara fisiknya apa.. sentuhan bolanya yang repot kan kalau seandainya di klubnya ini mereka fisiknya makanya apanya tidak terjaga ini sehingga pas gabung ke timnas juga jadi berantakan diharapkan kondisinya terjaga iya dan targetnya 6 poin langsung aja deh prediksinya aduh Bu Ngais deh gimana lawan Mba Rennes dan lawan Jaina kalau 6 poin gue agak khawatir ya agak khawatir gak tercapai oke paling masuk akal 4 sih menangnya dimana kira-kira? menangnya gue mudah-mudahan di Cina ya oh di China menang ya di China menang karena dianggap tim terlemah ya dianggapnya ya ya bukan karena tim terlemah ya secara ranking memang diantara kecuali Indonesia ya yang 129 diantara 5 kontestan lainnya memang Cina ini paling rendah kan 91 Bahrain 76 ya kalau Jepang udah lah gak usah dipikirin lah ikhlasin aja ikhlasin aja ikhlasin aja ya jadi gue pikir paling masuk akal kita ambil di Cina dan Cina juga dalam kondisi yang gak bagus secara gak baik-baik aja apalagi China pemain yang ya terkenal ya dia pernah di Espanyol segala macem tapi dia gak dipanggil terus juga ada banyak ya Alan juga gak dipanggil kan iya tapi masih ada Ali Madan itu Bahrain tapi kan iya jadi Bahrain maksudnya di Cina maksud gue ada Brahim apa pemain Uyghur pemain muda Uyghur dan dia punya kecepatan ini striker yang bahaya juga ada Al Jaber juga ya iya sehingga kalo gue bilang harus hati-hati juga jangan terlalu gak ngepreme Bahrain dan Cina ya Bahrain dan Cina tapi kemungkinan menurut Bunga Uyghur Cina bisa ya Cina mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa kalo seandainya kita punya mental dan bisa manfaatin setiap peluang ya yang jadi masalah kan pemain-pemain kita ini kadang-kadang gak bisa manfaatin peluang ya lawan Arab dan lawan Australia kan kita punya peluang banyak sebetulnya Australia peluang yang menit awal itu ya menit awal itu Andri gimana? apakah 6 poin yakin atau ah udah lah ngikut Mas Ais aja deh sepakat sama Mas Ais sih karena kan Bahrain kan yang teman rumah kan kemarin pun dia menang 1-0 sama Australia kan iya gue butuh dirinya Harry Sotar ya iya itu kan di kandang Australia juga kan iya kita liat Bahrain sendiri dia juga percaya diri lawan kita karena kan punya catatan bagus yang menang 10-0 ya 10-0 tapi kita juga pernah mengalahkan Bahrain 2-1 di Jakarta 2-1 di Jakarta kan sekarang kan 10-0 itu kan di publik sepak bola Bahrain kan lagi dibahas terus nih dibahas terus tapi sekarang ya netizen Bahrain masih ngebahas ya masih ngebahas karena pertemuan terakhir itu iya iya pertemuan terakhir Indonesia Bahrain itu ya kekalahan 10-0 itu tapi kan beda ya waktu itu kita dualisme dualisme kita gak bisa manggil pemain-pemain terbaik saat itu pelatihnya juga pelatih sementara Coach Aji Santoso caretaker ya caretaker pemain-pemainnya Ferdinand Sinaga tuh yang main di IPL saat itu yang di Indonesian Premier League bukan English Premier League bukan ya Liga Premier Indonesia iya yang main-main di sana sementara yang main di ISL saat itu kayak ada Christian Gonzales Boas Boas Bambang Bambang Pamungkas Bambang tuh sebetulnya mau main iya lagi gak ada klub ya gak gue lupa deh saat itu ya pasti tuh Bambang mau main sebetulnya walaupun persijanya tidak mengizinkan apa-apa ya gitu ya itulah yang membuat kita gak bisa bawa pemain-pemain terbaik kita persiapannya juga ya seadanya lah sehingga ya skor 0-10 itu ya skor yang paling memalukan dan itu tercatat sebagai kekalahan terburuk sepanjang sejarah tim nasional Indonesia masalahnya juga di saat itu match-nya kita kehilangan pemain langsung kan kita siap sidak kartu main itu juga yang jadi berpengaruh ya di match itu gak salah ada rumor kan Bahrain butuh kemenangan 0-9 maksudnya agar lolos ke babak selanjutnya kan jadi maksudnya ada match fixing enggak ya kan dugaan ya dan akhirnya juga gak terbukti juga gak terbukti dan tentu juga meskipun Bahrain menang kan gak lolos ya gak lolos ya ya percuma juga gitu tapi kayaknya Bahrain mungkin seri ya kemungkinan ya agak sudit ya Bahrain ya seri mungkin skor yang adil ya menurut saya dengan seri hasil seri juga akan menambah motivasi timnya sendiri untuk melawan China karena lawan Bahrain aja seri gimana lawan China nih yang kondisinya lagi gak baik-baik aja kan ya China lagi gak baik-baik aja ya tapi dengan catatan kondisi fisik kita gimana nih setelah lawan Bahrain kedodoran apa masih tetap baik-baik aja ya recoverinya bagus karena kan abis Bahrain kan kita perjalanan panjang lagi China nah itu tuh yang harus dijaga kondisinya iya tapi sebetulnya kalau menurut gue ya kita tidak dapat 6 poin pun di 2 pertandingan ini asalkan kita dapat 2 poin aja 1 dari Bahrain 1 dari China gitu ya 4 kali seri dong jadi kita 4 kali seri tapi yang penting kita saat main di kandang lawan Bahrain lawan China menang menang kita bakal dapat 10 poin nanti dan dengan 10 poin hitung-hitungan gue ya palingnya kita bisa finish peringkat 4 tuh enough ya enough lah harusnya harusnya asalkan kita apa namanya mudah-mudahan bisa nyolong-nyolong juga saat jamu Arab Saudi di sini jamu Jepang jamu Jepang jamu Jepang yaudahlah gak usah dipikirin walaupun ya bulanya itu bulat ya kita berharap saat lawan Jepang kita udah punya striker ada tambahan pemain lagi ada tambahan pemain ya kabarnya kan anak bakal ada Oh ada ya kabarnya tahan dulu ya tahan dulu gue mau ke ini dulu deh kan dibilang berarti luar naksum kita optimis China bisa di kalahkan masalahnya adalah ada laporan dari China nih yang bilang kalau misalnya naturalisasinya dari Miss Hilgers dan Eleanor Reinders itu gak sah iya itu gimana tuh sebenernya? karena kan mereka beranggapan bahwa untuk proses naturalisasi itu butuh waktu 8 hari katanya dan ternyata PSKC bisa kebut itu setelah proses apa sumpah itu kurang lebih 3 hari ya 3 hari selesai proses perpindahan federasi ini yang bikin publik apa China China melemparkan saya gua pikirin itu cuma saya war lah saya war aja ya saya war China kemungkinan dan gak ada statement dari federasi China juga kan dan kalau mereka mengeluarkan statement itu malu lah malu lah ini kan viva pak bukan viva cosmetik pak iya iya mereka juga mau merusakkan itu mas katanya kenapa pengambilan sumpah di luar negeri ya itu kan urusan dalam negeri pengambilan sumpah kan jadi di kedutaan kita kan Ya itu kan masih wilayah teritorial kita Jadi kita salah saja mau itu di Belanda atau di mana, selama di kedudetan Indonesia, ya salah saja itu Iya, dan itu kan memang mengwenang negara itu sendiri, nggak ada urusan mereka Yang jadi urusan mereka ini proses perpindahan federasi selama itu di Akwil Viva selesai masalahnya Dia nggak bakal, kalau menurut gue ini side war doang, betul kata Sumarji ya Ini side war doang yang dilemparkan mereka dan itu media mereka nggak yang melemparkan Dan bukan asosiasi Chinanya resmi, nggak ada, nggak pernah menemukan federasi Cina mengucapkan itu, mereka akan malu sendiri pasti Itu dianggap cyber ya, Andri ya? Tapi masalahnya ada juga statement yang agak kontroversial juga, tapi juga menarik Itu adalah pelatih Jepang, Hajime Muriasu, dia bilang yang akan lolos ke pihak dunia menemani Jepang adalah Indonesia Itu pujian, apa cyber juga itu ya? Pujian itu mah, ya kita berpikirnya positif aja ya, siapa sih yang mau lolos pihak dunia Ya mungkin itu motivasi buat kita, yang terbaik ini di fase grup C kan, meraih poin-poin-poin Ya siapa tau emang terwujud, kita bisa damaiin Jepang, kan nggak ada yang nggak tau dalam sepak bola Ya anggap aja itu doa, anggap aja itu doa Doa dari orang Jepang ya? Betul, walaupun loginnya beda ya Tapi kan salah-salah, yang penting kan ke atas Berarti bukan sepak ya? Ya gue pikir sih nggak lah, ini Karena Hajime Muriasu dan Sintayong ini ada hubungan dekat Oh iya iya Mereka ini beberapa kali ketemu dan sangat akrab Ya gue pikir ini bentuk kesantunan orang-orang timur aja sih Dan saling sanjung, saling buji Dan ya betul kata Adri, apapun bisa terjadi Kalau kita dari publik Indonesia sih berharap, ya anggap aja ini doa Mudah-mudahan sih betul Mungkin itu cara dia mengapresiasi kerjanya Sintayong benar-benar timnas Betul Yang tadi kita disepelekan, tapi sekarang kita dipertimbangkan nih Betul Udah bisa nahan harap dan awas sekali ya, mudah-mudahan itu berlanjut ya Dan pastinya juga tadi ada sedikit Andri bilang ada pemain lain yang bakal dinaturisasi Ada lagi emangnya ya? Kabarnya sebegitu Ada sedikit bocoran? Waduh Sulit ya? Sulit Yaudah deh, katanya ada kabar si Emil Audero dan Kevin Dix ya? Nah itu gimana itu? Kevin Dix sendiri kan sudah membocorkan Katanya kan sudah diproses ya pemberkerkasannya Tapi kemarin konfirmasi ke PSSI sendiri katanya Kata Pak Eric kalau belum salaman, belum sah lah Belum sah Jadi belum ya? Belum Tapi juga kabarnya Kevin Dix kan tadinya masih ngincer timnas Belanda itu gimana tuh? Mungkin masih kemarin tuh sempat mempertimbangkan banyak hal ya setelah melihat performa timnas kita Berubah pikiran ya? Lagi bagus, terus juga jadi sorotan dunia bukan lagi Asia Tenggara kan jadi sorotan dunia kan Jadi mungkin ada hatinya terketuk mungkin Ada panggilan dari hati ya Panggilan Kalau Emil Audero mas? Mungkin ada dikit Bung Aiz? Kalau gue pikir Emil ini Apa ya? Dia kan masih berharap masuk ke timnas Itali gitu Walaupun dari segi performa akan semakin sulit kan Karena Itali udah patent dengan donoruma dan cadangan-cadangannya ya Dan dengan adanya Martin Paez Martin Paez ini gue pikir Emil Audero mau atau nggak nggak penting lah Nah ini baru sikap nih Sikap ya? Dia mau syukur nggak mau ya udah Dan agak susah juga sih menurut gue Ini pertimbangannya karena Karena kalau dia pilih jadi WNI Ini kan di Itali itu ada kebijakan atau regulasi bahwa Yang non-Union Eropa kan dianggap pemain asing tuh Berarti dia akan dianggap sebagai pemain asing di sana Di Liga Itali itu? Di Liga Itali itu Bersama klubnya ya? Como kan? Como Artinya Tentu klub-klub Itali akan pilih nih Tetap memainkan dia atau lebih mengambil pemain-main asing dari Brazil Atau dari negara-negara lain Argentina apa Ini tentu yang akan jadi pertimbangan dengan dia ya Kecuali kalau seandainya Emil memang usianya udah 30-an ke atas lah Mungkin dia baru akan menyatakan kesediaannya untuk bela timnas tuh Tapi ini juga ada sedikit kabar katanya Emil Audero udah salaman Apa iya? Salaman kan udah ya? Udah berapa kali ketemu Pak Eric kan? Tapi salamannya bukan salaman deal gitu kan? Nah itu Bedanya itu Karena sampai sekarang kan Emil gak ada kabar-kabar untuk pemberkasan gitu Jadi belum ya? Jadi untuk keeper cukup lah masih Martin Pes aja ya Martin Pes Kan kira-kira ada keeper muda kan? Ada Hernando Ari Adi Satrio Adi Satrio Iya bisa ngambil pengalaman ilmunya dari Martin Pes ya Kita punya keeper-keeper bagus juga kan? Cukup lah untuk posisi keeper Tadi gue tertarik dikit nih Gue mau kulik dikit nih Tadi kan Andri bilang ada pemain yang lagi mau dinatralisasi lagi Tapi kan lo belum bisa bocorin kan? Posisinya deh kalau enggak deh Posisinya Kalau bicara kebutuhan Mas ya Striker ya Striker kalau kebutuhan Nah yang akan sedang proses ini Striker apa bukan? Lah mungkin buat Mas Ais Yang pertanggungan Gue orang luar Iya orang luar Itu yang gue penasaran sebetulnya Moro Jistra ya? Moro Jistra iya Itu dia menyatakan sedang diproses Tapi ini Karena kan Proses jadi WNI ini ada beberapa tipe ya Ada tipe keinginan permintaan Sintayong atau yang keinginan sendiri Kayak keeper Serus Margono Iya Serus Margono kan walaupun dia sudah jadi WNI Ternyata enggak pernah dipanggil oleh PSSI Dari Arya Sindulinda yang bilang ya? Iya ini yang gue penasaran Ungkapan Moro Jistra ini Dia diproses karena memang Niat dia sendiri Atau memang keinginan dari Sintayong atau tawaran dari PSSI Ini yang jadi teka-teki sih Sampai saat ini sih belum ada lebih jauh kesitu Mas ya Kebahasan soal dia ada pendekatan atau bagaimana Karena PSSI sendiri kan bergeraknya senyap nih Mas Betul Iya Tiba-tiba salaman Tiba-tiba besok sumpah Yang ini Reinders juga cepet banget ya Cepet banget Kalau Messi Gue pikir Messi Hilgers itu udah lama ya Kabarnya itu Messi Hilgers sudah di Dari dia Usia tim junior ya beberapa tahun lalu Dia dari angkatan pertama itu kan Betul Baru sekarang akhirnya dia fix mau gitu Nah ini masalah juga nih Dri Kan tadi lu bilang ada lagi yang sedang proses naturalisasi Nanti ada yang komen lagi Kok naturalisasi lagi gitu kan Nah muncul lagi kan Poleming kira-kira naturalisasi versus local pride Nah kita udah bahas itu beberapa kali ya Tapi yang pengen kita tau dari pemainnya sendiri nih Pemain di timnasnya Terganggu gak sih dengan isu ini sebenernya? Kayaknya pemain timnas sendiri udah profesional ya Mungkin dengan keadaan pemain naturalisasi bisa menambah Kemampuan bermainnya dia Bahkan lebih baik bisa bersaing mungkin Untuk bermain di Eropa ya Jadi kayak batu loncatan Ketika ada pemain naturalisasi Bisa bertukar ilmu Kayaknya gak ada masalah pemain sekarang lah Dan blend in ya Iya Pemain apa Pemain lokal kita dengan pemain diaspora Cukup blend in berarti? Ya kita bisa lihat interaksi mereka sendiri lah di sosial media Bagaimana kan Ya joget-joget bersama Udah mungkin udah club banget Padahal pemainnya baru kenal satu bulan atau dua bulan ya Tapi kayak udah kenal lama gitu ya Ada sedikit mas mungkin lu tau sedikit Ya gue pikir ini gak apa Tidak lepas dari pengaruh Sintayong ya Yang mewajibkan seluruh pemain makan bareng Makan tepat waktu Ini kan yang bikin Dan kadang-kadang kan duduknya juga diatur tuh Oh diatur? Diatur Duduknya diatur Gue denger duduknya diatur misalnya gak boleh Duduknya itu lokal-lokal Biasanya suka di selang-seling atau Pemain-main yang lain Supaya mereka nge-blend Ini memang yang gue pikir pengaruh dari quote Sintayong juga Dan mereka makan gak sambil main HP kan Jadi mau gak mau Harus ngobrol tuh berarti ya kan Ya Sintayong pinter sih Membangun kedekatan emosional antar pemain ya Dari sesi latihan aja Ketika belum latihan bercanda-canda dulu Ketika latihan mulai Yaudah serius semua Selesai baru bercanda lagi Ada waktunya ya Ada waktunya Profesional lah ya Betul Jadi gitu ya netizen ya Jadi udah lah stop-stop lah ya masalah itu ya Karena dari pemain pun juga ternyata baik-baik aja Naturisasi dan yang lokal Ternyata cukup lane-in ya Dan itu juga menjadi harapan kita Keduanya Maupun itu diaspora Maupun itu lokal Bisa membantu timnas untuk meraih kemenangan Di lawan Bahrain dan China Targetnya 6 poin loh Gak main-main ya Yaudah lah Kita tunggu saja di tanggal 10 dan 15 Apakah hasilnya kita bisa mengalahkan Bahrain dan China atau tidak Waktu yang akan menjawabnya Itu aja episode Kurang ganti kali ini Thank you banget Bu Ngais Sudah datang Thank you Andri Mungkin next Bocoran dikit ya Nextnya Ditunggu lagi bocoran-bocorannya Itu aja Sobat N News Okezoners dan netizen Thank you Bye Bye